Saya memiliki kesempatan untuk mengikuti festival dakwah di Muharram 1446 Hijriah. Persiapan yang saya lakukan adalah saya harus menyiapkan mental dan juga saya harus menyiapkan dan memahami materi-materi untuk dakwah yang saya sampaikan. Semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai jumpa! Yang terhormat Ibu Ani Kristiani selaku Kepala Sekolah SMKR 49 Jakarta, nama saya Hanli Flensyahlin dari kelas 10 AKL 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan dakwah singkat dengan tema Rasa Sayang Allah kepada kita. Namun sebelumnya, mari kita panjakan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kita nikmat, sehat, sehingga kita bisa hadir pada pagi ini dalam keadaan sehat wal alfiyat. Alhamdulillah. Salawat serta salam, tak lupa kita jenjungkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang-benderang seperti saat ini. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Kata Allah, siapapun yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah menghentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan urusannya, yang ingin dimudahkan rezekinya, bahkan dari sisi yang tidak tertugas, kalimatnya cuma satu dalam kehidupan. Yaitu, Wa mayyat katil laham. Allah menantang, Allah mengajak setiap person ida, siapa yang mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan semua harapan yang tadi diiminkan. Ketika kita berpikir, kenapa do'aku tidak dikabung olehmu ya Rauh? Padahal aku sudah berdoa setiap hari, tetapi mengapa tak kunjung dikabungkan olehmu ya Rauh? Di situlah kita harus berpikir bahwa, Bukan Allah tak mau mendengar do'a kita, Bukan Allah tak menyaksikan permintaan kita, Bukan Allah tak tahu permohonan kita, Tapi Allah tahu yang mana yang terbaik untuk kita. Maka tugas kita hanyalah satu, yaitu berdoa, dan biarkan hasilnya Allah lah yang menantikan. Dan rata-rata lepah tekadan kita hanya berfokus terhadap kekurangan pada diri kita, sehingga kita tidak, sehingga kita sendiri tidak mempunyai kelebihan, padahal lebih baik kita menggunakan waktu kita untuk mengisi dan mengasah perkembangan dalam yang ada dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, melakukan afirmasi yang positif terhadap diri sendiri, dengan mengatakan, Alhamdulillah, saya bersyukur atas diri saya, bersyukur atas tubuh saya, bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada saya. InsyaAllah, saya akan menjadi lebih baik lagi. Teman-teman, ada satu tips lagi dari baginda Rasulullah SAW, yang ketika kita melihat dunia, janganlah sekali-kali kita melihat ke atas, namun kita lihat ke bawah, apa tidak akan ada hadisnya, bila kita melihat ke atas. Apa yang gue sholat hari ini nih? Ya gak boleh. Ya gak boleh. Masa mau jadi umat ya, Nabi Muhammad, karena sholat subuh. Yang pertama itu, yang diakhirlah nanti, yang kalau ditanyai itu ya sholat. Ya sholat yang ditanyai. Enggak dong. Di sini kasih.